ini kalau kolamnya dikuras itu langsung ngumpul di bawah parit sederah ini kita tampung di tempat besar dulu jadi sebelum kita selamat menikmati nah ini tempat untuk penyumpul pengumpulannya jadi caranya dari bibit yang ada di kolam itu kita satukan di ember ini ember ini nanti kemudian kita akan sortir ya sortir dengan menggunakan alat yang sudah siap itu alat sortiran alat sortiran ini saudara nah ini setiap ini ada ukurannya ini ukurannya bisa dilihat di samping itu ada yang lubang ini nah itu berarti ada sortiran 7 namanya nah 7 nah ini kalau ini sortiran 5 5 itu ada lubang di sini ya ditunjuk bahwa itu ukurannya 5 nah sekarang ini ini sortiran yang kedua ikan ini bibit ini jadi kita akan menggunakan sortiran 7 jadi ini bibitnya ini semuanya ada sekitar 4000 ekor ya 4 maksud saya 4500 ekor bibit ini ini sudah sortir dua kali disortir ya sortiran pertama itu menggunakan sortiran nomor 4 nah ini setelah dua minggu itu kita sortir lagi dengan menggunakan sortiran ukuran 7 nah tujuannya dilakukan penyortiran itu agar supaya ikan lele itu seragam dan tidak saling makan karena kita boleh bahwa lele itu jenis ikan kanibal ya kanibal jadi kalau lapar dia akan mencari temanya yang bisa dimakan oke untuk selanjutnya kita akan melakukan penyortiran nanti bisa dilihat seperti ini oke jadi gini ini sudah oke jadi ini kita goreng ini sudah goreng-goreng ya beberapa minit oke jadi ini ya sudah tidak lolos kita tidak disini jadi begitu saja ya sudah lah oke jadi saya akan melakukan penyortiran selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini diukur jadi ini yang menjadi sampel nanti kan kita hitung oke terus selanjutnya ini kita bendakan ke wadah kecil supaya nanti oke langkah selanjutnya ini ditakar ya ini padahal sambil dihitung satu lima tiga empat lima lima ini sini di dalam penuh ya tunggu air penuh air itu jadi kita usahakan jangan sampai penuh air ya saudara karena takarannya akan berkurang lima tadi tujuh tujuh lapan 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 sembilan sembilan oke sembilan sepuluh 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 oke itu dua belas lah masuk semua oh satu dua belas oke jadi takarannya adalah dua belas sekarang tahap selanjutnya kita akan hitung yang jadi sampel ya yang jadi sampel tadi ini oke kita hitung nah dari jumlah ini nanti kita akan kalikan dengan berapa takar yang kita sudah buang dan itulah jumlahnya lele yang kita tebar di kolam ini saudara nah ini kolam pembesaran yang sortiran pertama ya sortiran pertama ini ini dihitung satu-satu ya jadi setelah dihitung saudara tadi ada seratus seratus lima belas ya seratus lima belas tadi ukurannya jumlahnya ini seratus lima berarti seratus lima kita kalikan dengan dua belas eh tiga belas ya tiga belas ya tiga belas sama yang sampel tadi itulah jumlah bibik yang kita baru tebar oke ini masuk yang tahap kedua yang tadi yang lolos sortiran ukuran tujuh ya tujuh ini kolamnya akan di pindahkan ke kolam yang agak besar ya karena ini jumlahnya lebih banyak dan yang mau disortir ini ada dua kolam ya dua kolam ini ukuran sampelnya satu kelas dan itu kita akan ukur nanti tanda berapa gelasnya tanda berapa gelasnya oke ini yang satu ini oke udah selesai sampel ukuran sudah keluar sekarang kita pindah ke kolam besar ya kolam besar itu yang disini nah kolamnya ini ini kapasitasnya kapasitasnya sepuluh ribu ekor ya sepuluh ribu ekor ya nah ini sama sadara kita takar juga satu dua tiga empat 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 lima enam tujuh tiga empat 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 sepuluh какие trus tiga dua belas 123 12 13 14 15 16 15 15 16 17 18 19 19 19 setengah ya Jadi totalnya ada 19 setengah Sama yang sampel 20 setengah Nah terus selanjutnya Kita akan hitung Kita akan hitung Sampel Yang kita sudah pisahkan tadi Itu kita hitung satu persatu Nah nanti Berapa jumlahnya Dari sampel Yang kita hitung Nah itu kita kalikan Dengan jumlah Takaran yang kita buang Ini kita hitungnya secara manual ya Satu 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 ya Satu satu ya Nah ini setelah dihitung jumlahnya ada 139 Berarti 139 Berarti 139 x 20 Nah itulah jumlah yang ditebar Dan itu masih ada satu kolam saudara Yang kita akan mau Sortir yaitu kolam Di sampel ini Nah ini ada kapasitasnya juga ada sekitar 4.200 ekor Ini kita akan pisah Dan yang lolos sortiran 7 Kita akan gabung ke sebelah Dan yang tidak lolos Sortiran 7 Akan kita gabung ke sini Dan untuk ini Ini kapasitas yang bisa tampung itu sekitar 3.500 ekor ya 3.500 Dan tadi kita sudah hitung Total ikannya yang sudah ada di bawah ini Itu sekitar Seri 2.800 2.800 Berarti tinggal nambah sekitar 800 ekor ya Oke saya kira cukup Sampai disini dulu Terima kasih